Masalah kanker serpik, dewasa ini menjadi penyakit kanker ranking nomor 2 di seluruh dunia. Hal ini disebabkan, antara lain, kurangnya pengetahuan tentang kebersihan dan merawat organ intim sehari-harinya. Selain faktor-faktor penyebab seperti seks bebas, menikah terlalu mudah, pemakaian toilet umum yang kotor, membersihkan organ intim dengan sabun mandi biasa adalah hal yang tidak dianjurkan. Karena hal ini akan merubah pH di dalam organ intim tersebut, sehingga akan mengurangi populasi bakteri sehat yang ada di sana. Akibatnya organ akan mudah terkena keputian dan jamur. Jika keputian ini dibiarkan menaun, maka hal ini akan menjadi infeksi yang serius di dalam organ, dan akan berubah menjadi sebuah virus yang namanya HPV, yang merupakan cikal bakal daripada kanker serpik. Dan pada umumnya dari survei membuktikan bahwa para wanita jarang sekali melakukan pap smear. Maka virus HPV ini lambat laun akan menyebabkan kanker di mulut rahim tersebut, yang dikenal dengan nama kanker serpik. Oleh sebab itu, merawat organ intim agar senantiasa sehat dan segar adalah menjadi syarat utama bagi setiap wanita yang sehat dan dinamis. Fungsi utama dari tisu double majakani itu, antara lain adalah untuk merawat organ intim setiap hari, dengan cara diselipkan pemakaiannya ke dalam organ intim, seperti pada gambar berikut ini. Setelah didiamkan sekitar 30 sampai 60 menit, kemudian TDM bisa dicabut kembali, sekaligus dilihat perubahan warnanya pada tisu tersebut. Jika berwarna kuning, kecoklatan, kehijauan, berarti diindikasikan adanya jamur dan keputihan pada organ intim. Disarankan penggunaan yang rutin 2 sampai 3 kali dalam 1 hari. Jika didapati tisu berwarna putih, berarti organ dalam keadaan sehat. Disarankan penggunaan tisu double majakani minimal 1 kali dalam sehari untuk merawatnya, agar tetap segar sepanjang hari, terhindar dari kuman sekitar. Dengan pemakaian TDM setiap hari, akan membuat organ intim menjadi lebih kesat, kencang, dan lebih sensitif, sehingga akan mempercepat waktu orgasmu dalam hubungan intim. Tentu hal ini akan menambah gairah di dalam hubungan pasutri itu sendiri. Jika TDM untuk terapi luar, maka kapsul herbal lidifim untuk terapi dari dalam. Artinya, lidifim akan menormalkan kembali sistem kerja organ wanita, yaitu hormon estrogen. Dan juga meningkatkan kesuburan bagi yang sulit punya keturunan. Membersihkan dinding rahim, mengatasi nyeri height, melancarkan menstruasi, memperlambat menopaus, dan menambah gairah bagi yang mengalami frigid. Lidifim bisa dikonsumsi bagi semua wanita yang telah mengalami menstruasi. Semua produk-produk pasutri PT AB sudah mendapatkan sertifikasi POM dengan kode TR, yang artinya tradisional. Serta mendapat rekomendasi penuh dari... Dr. Boyke Dianugraha. Saya Boyke Dianugraha merekomendasikan produk-produk untuk PT AD, yaitu produk pasutri, produk kesehatan, dan produk kecantikan yang terbuat dari bahan-bahan herbal yang berkualitas. Whis intinya tisu, tisu antiseptik yang bermanfaat untuk melindungi organ intim kewanitaan, tetapi di samping itu juga membuat organ intim wanita menjadi kesat dan lebih sertifikasi. Lady Pain, suplemen bagi wanita yang mempunyai hasil mengembalikan sistem kerja organ intim wanita. Produk-produk tersebut dipersembahkan untuk menambah kehenatan hubungan intim dengan pasangan kecinta Anda. Salam sukses!